assalamualaikum hai semua selamat datang di wilda moms channel sebelum menyaksikan videonya jangan lupa untuk selalu dukung channel ku dengan cara like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih di video kali ini aku berkreasi membuat donat merah putih untuk resep donatnya disini aku membuat donat madu dengan metode autolesis yang sangat mudah dan tidak capek mengulen bahan dan cara membuatnya pertama siapkan 250 gram terigu protein sedang kemudian 2 sendok makan madu satu kuning telur lalu setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir kita campurkan dengan 130 ml air kita aduk rata hingga gulanya larut air bisa diganti dengan susu cair ya sesuai selera lalu kita aduk hingga tercampur rata setelah semua tercampur rata lalu adonan ini akan kita tutup dengan plastik dan serbet kita diamkan minimal 4 jam nah ini adonannya sudah aku diamkan kurang lebih 4 jam bisa di cek bahwa sudah sangat elastis sekali selanjutnya kita akan campurkan satu sendok teh ragi beri sedikit air lalu kita aduk hingga membentuk seperti pasta lalu campurkan ke adonan dan kita aduk hingga tercampur rata setelah itu campurkan 30 gram margarin atau setara 2 sendok makan kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata ini kurang lebih sekitar 3 menit aku aduk rata seperti ini nah setelah margarin tercampur rata tekstur adonan sedikit lembek ya tapi tidak apa-apa untuk selanjutnya ini akan aku pindahkan di talenan dan bisa kita tabur dengan sedikit tepung terigu lalu kita bulatkan adonan dan istirahatkan selama 5 menit agar lebih rileks setelah itu kita bisa potong-potong dan timbang adonan sesuai dengan berat yang dikehendaki setelah itu kita ronding atau kita bulat-bulatkan adonan hingga permukaannya mulus pastikan ketika kita meronding adonan benar-benar padat dan bagian bawah benar-benar rapat sehingga ketika nanti digoreng tidak akan pecah setelah semua di ronding kita tutup dengan plastik dan proofing kurang lebih 20 menit setelah itu bisa kita cetak atau kita bentuk sesuai dengan keinginan nah disini kita balurkan dulu pada tepung terigu agar tidak lengket lalu disini akan aku bentuk manual langsung dibolongi dengan jari seperti ini lalu letakkan pada kertas yang sudah kita potong-potong lakukan membentuk donat ini hingga selesai jika ingin membentuk donat tanpa bolongan tinggal kita pipihkan saja ya seperti ini setelah semua donat selesai dibentuk kita tutup lagi dengan plastik dan proofing kurang lebih satu jam nah ini donatnya sudah selesai di proofing dan sudah siap goreng tandanya donat sudah siap goreng yaitu permukaan kulitnya sudah terlihat tipis dan ketika kita tekan tidak mudah balik seperti semula selanjutnya kita panaskan minyak dan masukkan donat langsung ke penggorengan tanpa tersentuh tangan lalu langsung dibalik ini aku gunakan teknik menggoreng donat dengan dua kali balik maka ketika donat pertama kali dimasukkan ke minyak langsung dibalik untuk yang pertama kali hal ini agar mengurangi atau mencegah munculnya gelembung-gelembung pada donat setelah bagian bawah kuning kecoklatan bisa kita balik untuk yang kedua tunggu beberapa saat hingga bagian bawahnya juga kecoklatan lalu bisa kita angkat selanjutnya kita goreng donat yang tidak dibolongi tengahnya caranya sama seperti tadi kita lakukan proses menggoreng ini hingga selesai nah ini sebagian donat yang sudah digoreng tadi ini tekstur dari donat madunya sangat lembut sekali dan untuk selanjutnya donat-donat ini siap kita beri topping nah untuk toppingnya ini aku gunakan coklat batang yang dilelehkan berwarna merah dan putih untuk cara mencairkan coklatnya bisa dilihat pada videoku sebelumnya tentang menoping donat dengan coklat batang atau bisa dilihat linknya di box deskripsi karena ini tema merah putih jadi aku buat semua motifnya merah dan putih selamat menikmati nah ini aku buat motif bendera merah putih ya motif ini langsung aku hias di atas donat selamat menikmati selamat menikmati dan untuk tulisan ini aku cetak dahulu di cetakan huruf menggunakan coklat batang juga nah ini dia hasil akhirnya donat merah putih untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia terimakasih sudah menonton terima kasih